Hai, hai sobat FixPrint, welcome back to our YouTube channel FixPrint Indonesia So, di video kali ini aku akan mereview printer terbaru dari Epson Dimana printer ini adalah pengganti dari seri sebelumnya yaitu Epson L1800 Jadi dia adalah Epson EcoTank L18050 Yang pastinya printer ini akan membawa banyak sekali pembaruan dari seri sebelumnya Kira-kira apa saja? Kalau kalian penasaran, tonton terus videonya Oke, jadi ini dia printernya Epson EcoTank L18050 Kalau misalkan kalian lihat nih ya, dia itu nggak begitu besar Padahal dia itu printer A3, sama dengan seri sebelumnya Untuk kelengkapan yang kalian dapat, disini udah dapet kabel USB Kemudian ada kabel power Lalu ada buku panduan ya, udah biasa buku panduan Kartu garansi kayak gitu Dan ada tray Disini ada tray untuk VCD dan juga untuk ID card Dan nggak ketinggalan juga pastinya kita dapet tinta Untuk tintanya dia serinya 057 Dengan kapasitasnya 70 mili, dia day base Dan warnanya ada 6 Black, China, Magenta, Yellow Black, China, dan Light, Magenta Oke, sekarang aku mau bahas dari segi desain Seperti yang aku bilang di awal Printer ini untuk printer A3, dia itu nggak begitu besar ya Dia itu punya dimensi yaitu 523 x 369 x 150 mm Yang dimana dia itu lebih pendek 182 mm Dan lebih rendah 65 mm dari seri sebelumnya Dengan berat yaitu 8 kg Dan lebih ringan 4,5 kg dari seri sebelumnya Jadi bisa dibilang untuk printer A3 Dia itu nggak punya body yang gede banget Jadi kayak pas aja gitu, compact Apalagi perpaduan warna abu-abu Jadi kayak lebih kelihatan kalem gitu ya So, dari jelas terlihat Kalau printer L18050 ini Hadir dengan desain yang lebih elegan dari seri sebelumnya Sekarang kita ke bagian tombol Untuk pertombolan, dia ada di bagian depan sini Dia ada 4 tombol, ringkas banget Cuma 4 tombol aja Yang pertama adalah tombol power, on off Lalu di sebelahnya ada tombol wifi Lalu di sebelahnya lagi ada tombol information Dan yang terakhir ada tombol resum atau cancel Jadi dia tuh cukup ringkas lah ya Nggak banyak tombol, cuma 4 tombol aja Jadi kalian bisa mengandalkan 4 tombol ini Untuk kebutuhan cetak kalian Lanjut, di sebelah sini sudah ada taki tinta Salah satu perubahan yang signifikan Yaitu berada di desain taki tinta Yang sekarang sudah menyatu dengan body printer Ditambah level tinta yang menghadap ke depan Jadi lebih memudahkan kalian untuk mengecek kapasitas tinta kalian Lalu pada mulut taki tinta Sudah menggunakan mode pola khusus Sehingga akan menghindari kesalahan tuang warna saat mengisi tinta Printer Epson L18050 ini masih mempertahankan kombinasi 6 warna Black Giant Magenta, Yellow, Black Giant, dan Black Magenta Dengan seri 057 Tinta ini berjenis day base dengan kapasitas 70 mili Untuk tinta yang hitam dapat mencetak hingga 3.600 halaman Dan untuk tinta yang berwarna yaitu dapat mencetak hingga 7.200 halaman Dan untuk mencetak foto dengan ukuran 4R hingga 5.600 halaman hitam dan 2.100 halaman berwarna Menarik banget kan? Sekarang kita bahas untuk tray-nya Yang pertama untuk tray-in dia ada di bagian belakang sini Tray-in ini bisa menampung kertas sekitar 80 lembar kertas A3, 80 GSM, atau 50 lembar kertas glossy Dan untuk tray-outnya dia ada di bagian depan Itu bisa menampung 100 lembar kertas atau 30 lembar kertas premium glossy Nah, ngomong-ngomong soal tray Kelengkapannya, printer ini sudah menyertakan tray Yang tadi aku kasih tau di awal Tray untuk mencetak CD dan juga PVC ID Card Yang dimana sebelumnya hanya ada di printer Epson L805 dan L850 Jadi bisa dibilang ini terobosan yang menarik untuk printer A3 seperti ini Cover pada printer ini itu bisa dibuka Seperti ini Untuk mengatasi paper jam Lalu kita juga bisa mengganti maintenance box sendiri Apabila sudah penuh Lalu kita juga bisa mengunci print head Kalau kalian mau memindahkan printer ini Biar nggak bocor gitu ya Dan kalian juga bisa Mengganti Ini yang terbaru Mengganti pickup roller dari printer ini Kalau sudah aus Jadi pickup roller pada printer Epson L18050 ini Termasuk ke dalam consumable Sama dengan tinta dan juga maintenance boxnya Jadi menarik banget kan Ini bener-bener terobosan terbaru Untuk seri terbaru ini Oke lanjut Perubahan signifikan lain yang dimiliki oleh printer Epson L18050 ini adalah Kecepatan cetaknya yang naik hampir 2 kali lipat Printer ini mampu mencetak dengan kecepatan 22 ppm Mode draft 4 Kemudian 8 ppm Untuk standar ISO 4 Lalu untuk kecepatan cetak borderless Standar foto ukuran 4R Yang sebelumnya itu butuh waktu 45 detik Sekarang mengalami peningkatan Yaitu hanya membutuhkan waktu 27 detik saja Dan untuk resolusinya masih sama Yaitu 5760 x 1440 dpi Untuk penanganan kertas Masih sama dengan seri sebelumnya Pernter Epson L18050 ini Memiliki rentang ukuran kertas yang cukup luas Mulai dari envelope, A5, A4, letter, legal hingga A3+, dan sudah support untuk ukuran custom di 215,9 x 1200 mm Seperti yang aku jelasin di awal Kalau printer ini menyediakan koneksi wifi Yang dimana fitur ini belum ada di seri sebelumnya Sehingga kita dapat menghubungkan smartphone ataupun tablet kita Menggunakan aplikasi yang sudah disediakan Epson Seperti Epson Smart Panel Kita bisa mencetak berbagai dokumen dan juga foto Lalu aplikasi ini bukan hanya bisa mengatur ukuran kertas atau jenis kertas yang kita gunakan Tetapi juga bisa mengatur ketajaman foto dan juga mengoreksi warna Foto yang akan kita cetak menggunakan aplikasi ini Lalu untuk garansinya gimana sih kak? Nah untuk garansinya sendiri Epson menawarkan garansi hingga 2 tahun atau hingga 50 ribu lembar halaman Tergantung yang tercapai terlebih dahulu yang mana Nah untuk opsi garansi ini juga lebih panjang dibandingkan dengan seri sebelumnya Yang hanya 1 tahun atau 9 ribu halaman foto saja Gimana? Menarik banget bukan? Nah dengan fitur-fitur yang sudah aku jelasin tadi Kira-kira printer ini dibanderol di harga berapa sih kak? Pasti mahal Printer Epson L18050 ini dibanderol di harga 8 jutaan Kalian udah dapetin fitur-fitur yang sangat-sangat lengkap Apalagi dia ukurannya A3 Udah ada wifi-nya juga Jadi bener-bener membantu Apalagi buat kalian yang mungkin ingin membuka bisnis cetak foto Ini worth it banget sih Atau buat di kantor juga oke Kalau kalian tertarik Kalian langsung aja kepoin Linknya udah aku taruh di description box Oke thank you for watching Semoga video ini bermanfaat buat kalian Kalau kalian ada pertanyaan seputar printer ini Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar Begitupun kalau misalkan kalian ada pertanyaan Seputar fitur-fitur yang dimiliki oleh printer ini Kalian juga bisa langsung tulis di kolom komentar Jangan lupa like juga video ini Dan share ke teman-teman kalian Siapa tau teman kalian lagi cari printer kan? Oke see you to our next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax